Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Anak-anak dimanapun anak-anak berada Dalam video ini Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak Bagaimana cara melihat tugas atau membuka tugas Kemudian bagaimana cara mengerjakan tugas Kemudian mengumpulkan tugas atau menyerahkan tugas Langsung saja ya anak-anak kita buka Classroom Kemudian kalau sudah terbuka seperti ini Pastikan dulu Jadi email yang anak-anak pakai pada Google Classroom ini adalah Email yang benar atau email yang sesuai dengan saat anak-anak memasukkan kode kelas Oke selanjutnya Bagaimana cara melihat tugas atau membuka tugas Nah cara melihat tugas Sekarang kita masuk dulu ke kelas anak-anak ya Ke kelas tema 1 Kelas 6B tahun pelajaran 2021-2022 Kita klik Ini adalah tampilan forum ya anak-anak ya Ini adalah tampilan forum Jadi tugas itu dapat kita lihat atau dapat kita temukan pada forum ini anak-anak ya Contohnya seperti ini Kita cari ya Nah ini anak-anak ya Tugas baru 1.1.3 Bahasa Indonesia Ini adalah tugas anak-anak ya Jadi ada tulisan tugas ini berarti tugas ya Tugas baru 1.1.3 IPA Ini adalah tugasnya anak-anak ya Kemudian berikutnya Nah ini ada tulisan materi baru recap dokter hadir Berarti ini materi ini bukan tugas ya anak-anak ya Lihat juga simbolnya anak-anak beda antara materi dengan tugas itu simbolnya beda Kemudian ada tugas baru 1.1.2 SPDP Dan seterusnya ya anak-anak ya Jadi kalau di forum ini bisa dicari tugasnya Tapi kita harus scroll terus ya anak-anak ya Seperti di whatsapp Kemudian sekarang cara membukanya bagaimana Cara membukanya itu sebenarnya gampang Cara membukanya tinggal klik saja Di tugas baru contohnya ini ya Pak guru akan membuka tugas baru 1.1.3 IPA Ini kita klik saja Nah ini tugasnya Jadi ini tugasnya anak-anak ya Oke Selanjutnya Pak guru keluar aja dulu Pak guru tunjukkan lagi Di mana tempat kita bisa menemukan tugas Nah yang paling gampang ini disini anak-anak ya Di tugas kelas Jadi kita klik tugas kelas Di paling bawah ini ada 3 tugas kelas ya Kita klik Nah ini anak-anak ya Disini ada 2 topik Ya itu topik daftar hadir Dan topik subtema 1 Nah daftar hadir ini harus anak-anak kerjakan setiap hari Ya harus anak-anak isi setiap hari Kemudian Nah subtema 1 inilah tempat pak guru menaruh tugas dan materi ya Tapi ini materinya sudah pak guru Gabung dengan tugas ya Kalau tidak ada juga mungkin ada di buku ya anak-anak ya Ini pak guru sudah memberikan tugas Suji tugas ya anak-anak ya Nah Kita buka apakah sama nanti Ya coba kita buka ya Nah sama ya Arahnya kesini anak-anak ya Jadi kita buka disana dan disini pun sama arahnya ya Kemudian kita coba Pakai yang lain Nah cara yang lain adalah ini anak-anak Di atas ini ada seperti gambar foto ya anak-anak ya Lingkaran kecil di tengah-tengah kotak ini ya Di kanan atas Ini kita klik ya anak-anak Nah kalau disini malah lebih jelas anak-anak ya Jelasnya bagaimana Jelasnya disini ada tulisan anak-anak Ada keterangan Ditugaskan, 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 ditugaskan Nah ditugaskan ini anak-anak itu artinya Belum dikerjakan ya Atau sudah dikerjakan tetapi belum diserahkan kepada pak guru Lalu caranya bagaimana Supaya kita Kita bisa mengerjakan dan menyerahkan Caranya sekarang kita langsung menuju ke Cara mengerjakan tugas Ini anak-anak ya kita klik Yang 1.1.3 IPA ini kita klik ya Nah ini seperti ini Nah akan muncul tengah sel Yaitu maksudnya selasa ini ya Paling akhir anak-anak mengumpulkan tugasnya hari selasa 1.1.3 IPA ini adalah Judul tugasnya Kemudian nanti anak-anak Nilai maksimal yang dapat pak guru berikan adalah 100 poin Anak-anak kalau mau memberikan komentar Tugas silahkan Tambahkan komentar Kelas ya Ini komentar secara umum anak-anak ya Nah kemudian ini penting ya anak-anak Petunjuk Kebanyakan petunjuk ini tidak dibaca Akhirnya tidak tahu Tanya pak guru bagaimana caranya pak guru Nah padahal di petunjuk ini sudah jelas ya Yang pertama ini Bacalah petunjuk ini sampai tuntas dan mengerti Nah ini pertama ini penting ya Kemudian yang nomor 2 Mohon baca petunjuk penyerahan tugas ini Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Bacalah buku tema 1 Sub tema 1 Pembelajaran 3 Sebelum mengerjakan tugas Sudah jelas kan disini Kemudian yang keempat Kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh Nah kan benar ya Kemudian yang kelima Nah ini anak-anak yang kelima Fotolah kegiatanmu saat mengerjakan tugas Ini seringkali tidak dilaksanakan Jadi yang kelima ini Bisa anak-anak laksanakan Dengan cara meminta bantuan orang lain Orang lain itu bisa orang tua ya Atau mungkin kakak atau teman ya Boleh ya Untuk membantu anak-anak Memfoto kegiatan saat mengerjakan tugas Nah fotonya bagaimana Fotonya itu Kelihatan wajahnya anak-anak ya Tapi wajahnya tidak menghadap kepada kamera Ya istilahnya semacam candid Seperti itu ya anak-anak ya Kemudian yang nomor 6 Upload foto tersebut Nah maksudnya upload foto tersebut itu adalah Foto yang nomor 5 itu di upload Kemudian dan tugasmu yang telah selesai pada tugas Di classroombook.com Nah dan tugasmu yang sudah kamu kerjakan Ya yang sudah selesai Kemudian yang nomor 7 Serahkan tugasmu agar diperiksa guru Dengan cara klik tombol serahkan Ya ini nanti ada ya Biasakan untuk mengisi komentar pribadi Dalam tugasmu Contoh saya sudah mengejarkan tugas pak guru Silahkan diperiksa Seperti itu ya Kemudian yang nomor 9 Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Sehari mengisi daftar hadir satu kali saja Ini sering tidak dikerjakan Ya pak guru minta anak-anak kerjakan ya setiap hari Kemudian nomor 10 Terima kasih telah membaca petunjuk dengan saksama dan teliti Terima kasih bagi anak-anak yang memperhatikan ya Kemudian disini ada pak guru berikan pengumuman Pada hari Senin 26 Juli 2021 Akan ada penilaian Harian Tema 1 Sud tema 1 Jadi anak-anak silahkan pelajari materi tema 1 Sud tema 1 Selamat mengerjakan tugas Nah selanjutnya anak-anak Kita Menuju ke Cara mengerjakan tugas Pak guru ini tugasnya mana pak guru kok Hanya petunjuk saja Nah tugasnya ada disini anak-anak ya Ini ada di lampiran Lampiran ini adalah lampiran 1.1.3 IPA.DOJX Ini kita klik ya anak-anak ya Di bawah lampiran ini ada kotak ini kita klik Nah setelah kita klik muncullah tugasnya Jadi ini kita perbesar bisa anak-anak ya Kalau tulisan yang kecil-kecil kita perbesar IPA tugas Jawablah pertanyaan di bawah ini A. Sebutkan tiga manfaat tumbuhan Apa saja sih manfaat tumbuhan Tiga itu terlalu sedikit ya anak-anak ya Sebenarnya banyak manfaat tumbuhan itu banyak Tapi pak guru hanya minta tiga Kemudian apa yang dimaksud dengan Perkembang biakan vegetatif Ini di buku ada jawabannya Kemudian apa tujuan tumbuhan Perkembang biak Kalau anak-anak mau baca Di buku juga ada jawabannya Kemudian yang nomor dua Buatlah tabel di bawah ini Di buku tulismu Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu Catatlah informasi tentang Tanaman yang berkembang biak Secara vegetatif Catatlah pada tabel di bawah Jadi tabel ini dibuat anak-anak ya Pak guru harapkan anak-anak semua Bisa membuat tabel Tabel seperti ini Nah selanjutnya Bagaimana cara mengerjakannya Nah ini anak-anak ya Ini perlu Ini identitas ini Ada tulisan disini Lembar jawab siswa Tema Titik dua Satu titik satu titik tiga Strip IPA Ini ditulis ya Tulisannya ya seperti ini anak-anak ya Titik duanya ya lurus Dari atas ke bawah ini lurus Jangan Apa namanya Pindah-pindah titik duanya Jadi disitu lurus Dari atas sampai ke bawah Nama Absen Namanya siapa Tulis disitu Kemudian absennya Kemudian kelas Kelasnya Kelas 6B Namanya ya Kemudian hari tanggal Kamis 22 Juli 2021 Hari tanggal ini Jangan diubah-ubah anak-anak Tulis saja hari tanggal ini Anak-anak ya Jadi jangan diubah-ubah Walaupun kamu mengerjakan hari Jumat Ya Tulis hari kamis ya Tanggal 22 Juli 2021 Tidak perlu diubah-ubah Supaya tidak bingung Nanti kamu nanti Kalau pak guru tanya Kalau kita ketemu Kemudian tugasnya dikumpulkan Tidak bingung ya Mencari kembali Kemudian setelah kita kerjakan Ini kita kembali Sudah selesai mengerjakan Kemudian tugas yang berikutnya adalah Mengumpulkan tugas Atau menyerahkan tugas Bagaimana cara mengumpulkan tugas Atau menyerahkan tugas Ini anak-anak ya Di bawah ini akan ada tugas Anda Kemudian ada panah ke atas Ini kita tarik anak-anak Kita seret ke atas Nah kita seret ke atas Seret Nah kita lepas Nah disitu ada tenggat sel Ya tenggat titik 2 sel Itu Nanti akan berubah Kalau Sudah kita serahkan ya anak-anak ya Kemudian sekarang kita serahkan dulu tugasnya Tugasnya kita cari dulu Oke Kemudian bagaimana caranya Disini ada Kotak yang warna hitam Bertuliskan Tambahkan tugas Ini kita klik Kemudian Kita pilih Kamera Kemudian kita pilih Pindai Kenapa kita pilih Pindai ya anak-anak Karena Supaya Ini nanti filenya Berubah menjadi pdf Kemudian File ini Seandainya anak-anak punya Banyak halaman Atau punya Lebih dari satu halaman Ini bisa jadi satu Anak-anak Tidak terpisah-pisah Contohnya Ini Pak Guru Ini ada di Ada di dua halaman Jadi Pak Guru mau pakai pdf saja ya Biar Hasilnya Nanti Jadi satu file Nah cara memfotonya Yang benar seperti ini Anak-anak ya Jadi cara memfoto Yang benar seperti ini Pak Guru tidak mau Menerima yang foto Seperti ini Ya Foto seperti ini Ini gak Gak benar ya Ini fotonya Tidak tepat Nah kemudian ini Pak Guru Jelaskan dulu Jadi titik dua Ini harus lurus ya Anak-anak ya Dari atas sampai bawah Ini harus lurus Kemudian tidak perlu Diganti-ganti ya Jadi Tidak perlu Anak-anak mengganti Ini diubah jadi Ya Sesuai keinginan anak-anak Gak perlu ya Ini ikuti saja ya Tema Titik duanya disini Satu titik tiga Kemudian nama Absen Nah ini Pak Guru Contohnya Robert Clever ya Kemudian nomor absennya 27 Ini contoh ya Anak-anak ya Ini Nama Nomor absen ini Ya nama anak-anak Nomor absennya anak-anak Gitu ya Kemudian Kelas 6B Hari tanggal Kamis 22 Juli 2021 Ini jangan diubah Kemudian seperti ini Dibuat Pakai cara menjawab Anak-anak ya Ini cara menjawabnya Ini cara menjawabnya Ya Ini cara menjawabnya Oke Kemudian disini juga Tabelnya dibuat Anak-anak ya Tabel ini Tabel ini dibuat Anak-anak ya Dibuat yang bagus Ya Yang rapi Nah Kalau punya Pak Guru Kurang rapi Anak-anak harus Buat yang lebih rapi lagi Ya Seperti ini Nah kemudian langsung saja ya Kita foto ya Anak-anak ya Fotonya yang bagus Yang rapi Kelihatan satu lembar full Kemudian kita foto Cekrek Nah Kita lihat dulu Anak-anak Gambarnya kabur apa enggak Kalau gambarnya sudah enggak kabur Berarti kita pilih Oke Setelah kita pilih Oke Kemudian ini anak-anak Pilih yang pangkas Ini anak-anak ya Kemudian kita rapikan Disini Kita rapikan Titiknya Yang ujung-ujung ini Kita rapikan Nah Yang rapi Supaya hasilnya bagus Nah Kalau sudah selesai Kemudian Kita klik selesai Nah Karena tadi Pak Guru punya Dua halaman Sekarang Pak Guru Ambil Halaman berikutnya Caranya bagaimana Di pojok kiri bawah Itu ada tanda tambah Silahkan diklik Anak-anak Nah Diklik seperti ini Nah setelah diklik Kemudian arahkan Kameranya ke sini Pastikan Gambarnya tidak kabur Kemudian Bagus Tepat di tengah-tengah Kemudian Cekrek Kalau sudah Kemudian Oke Kemudian Kita pilih Potong lagi Anak-anak ya Di atasnya Simpan itu Ada potong Lalu potong Kita pilih Kita rapikan Anak-anak ya Ujungnya Ini kita taruh Di tempat yang benar Nah Ujungnya ini Kita taruh Di tempat yang benar Supaya rapi Dan jelas Pak Guru Memperjannya jelas Kemudian Selesai Nah Jadi kan Anak-anak Di sini ada Dua per dua Ini artinya Ada dua lembar Ini halaman satu Ini halaman dua Oke ya Sampai di sini Kemudian selanjutnya Kita klik simpan Tunggu sebentar Nah ini anak-anak ya Di bawah tulisan tugas Anda Ini sudah ada lampirannya Nah ya Tadi kan kosong kan Hanya gambar tas tadi Sekarang sudah ada Tulisan dipindai Dua puluh Kemudian komentarnya Jangan lupa Anak-anak Nah Ini komentarnya Pak Guru Tugas saya sudah selesai Nah titik Nah titik Kemudian Silakan Diperitsan Titik Kemudian Jangan lupa dikirim ya Tanda segitiga ini Kita klik Nah Sudah ya Kemudian Sekarang Klik tombol Serahkan yang paling bawah Nah kalau tidak diserahkan Tenggat yang ada di kanan atas ini Tidak akan berubah Anak-anak ya Tapi kalau kita serahkan Nanti dia akan berubah Kita lihat ya Klik Kirim Ya Nah Berubah menjadi Diserahkan Oke Ya Anak-anak Begitu caranya ya Jadi kalau sudah seperti ini Ada tulisan diserahkan Ini akan Berubah Kemudian kita turunkan Kemudian coba kita lihat Di sini Nah Di sini ya Kita lihat di ini ya Sudah jadi Berubah menjadi Diserahkan Ya Jadi 1.1.3 Strip IPA Sudah berubah Diserahkan Kalau sudah seperti ini Artinya Tugas anak-anak Sudah selesai dikerjakan Dan juga sudah Dikumpulkan Lalu Bagaimana Cara Menyerahkan foto Yang tadi Yang poin 5 Tadi ya Anak-anak Jadi Kita buka dulu Jadi Bagaimana cara menyerahkan Foto yang poin 5 Ini jadi Fotolah kegiatanmu Saat mengerjakan tugas Ini kan fotonya Harus diserahkan Ya Bagaimana cara menyerahkan Caranya juga sama Anak-anak Ini ditarik ke atas Sekarang Kita Ke Batal pengiriman dulu ya Jadi paling bawah ini Diklik Batal pengiriman Batalkan pengiriman Nah Kita Pilih Tambah tugas dulu Anak-anak Di atas serahkan Ini ada tambah tugas Kita Pilih Kemudian Karena tadi itu Adalah hasil foto Maka Kita Cari Di Upload foto Upload foto Nah ini Contohnya Pak Guru Ada foto Amira Ini contoh Foto yang benar ya Anak-anak Jadi wajahnya kelihatan Kemudian Fokusnya Pada mengerjakan tugas Nah ini Yang Pak Guru harapkan Foto seperti ini Yang anak-anak Upload Kemudian kita pilih Anak-anak Kita pilih Setelah kita pilih Selesai Kan sudah terupload Ini ya Kemudian kita Klik serahkan Kirim ulang Nah Sudah berubah diserahkan Kan Nah jadi Inilah Tugas yang Pak Guru Maksud Jadi Ada dua Pertama adalah Tugasnya Adalah Mengumpulkan Tugas yang kamu kerjakan Kemudian Yang kedua Anak-anak Mengumpulkan Foto saat Kegiatan Mengerjakan tugas Ya Pak Guru Rasa jelas Terima kasih Baik Anak-anak Terima kasih Atas perhatiannya Selamat Belajar Semangat terus Jaga kesehatan Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih